Ibu Bapak, Saudara sekalian yang berbahagia kesempatan kali ini akan membahas tema yaitu alasan bergaul dengan orang bijak. Alasan utama, mengapa seseorang hendaknya menjalin pergaulan dengan orang bijak? Ialah karena kebijaksanaannya atau pandangan benar yang dianut, diajarkan, dan disebarkan. Dalam Ekanipata, Anggut Aranikaya, Sutta Pitaka, terdapat rangkaian sabda Sang Buddha Kutama yang berbunyi demikian. Duhai para Biku, saya tidak melihat satu pun hal lain yang menjadi penyebab tidak munculnya hal-hal yang tidak baik, buruk, jelek, jahat, aku Saladama yang belum muncul dan tidak berkembangnya aku Saladama yang sudah muncul. Munculnya hal-hal baik, bajik, aku Saladama yang belum muncul dan berkembangnya aku Saladama yang sudah muncul. Seperti halnya, pandangan benar sama titik. Saya tidak melihat satu pun hal lain yang menjadi penyebab bagi makhluk hidup. Setelah kematiannya, lahir ke alam kebahagiaan, alam surga, sukatik, seperti halnya pandangan benar. Duhai para Biku, seseorang yang lahir di dunia ini, terlahirkan untuk manfaat dan kebahagiaan bagi orang banyak. Siapakah gerangan orang itu? Tidak lain, ialah orang yang berpandangan benar. Dialah yang membuat orang banyak terbebaskan dari kekeliruan dan sebaliknya termapankan pada kebenaran sejati. Orang bijak secara nyata menimbulkan pengaruh positif bagi seseorang yang bergaul dengannya. Pergaul dengan orang bijak adalah suatu faktor penunjang bagi timbulnya kebajikan, pengetahuan, pandangan benar, kearifan, dan kebijaksanaan. Semoga Anda semua berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabi sata bawantu suki tata.